assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat kali ini kita masih belajar di sekuriti dasar tentang kuki kali ini kita insya Allah akan membahas kuki ya teman-teman baik sebelum kita membahas apa untuk kuki kita buka dulu mesin kita ya di virtualbox metasploitable2 kita sudah menginstallnya dan kita apa namanya teman-teman yang belum tahu cara menginstallnya bisa dilihat di tutorial sebelumnya ya tentang bagaimana cara menginstall metasploitable2 bbox microsoft edge yang ini ya Oke kita tunggu sebelum selagi kita menunggu kita lihat dulu apa sih kuki kuki nah disini apa itu kuki ini disini kuki itu ada adalah sebuah makanan ringan tapi ini bukan yang kita cari ya atau kuki majalah itu majalah jepang tapi yang kita cari adalah ini kuki ini itu sebuah paket kecil dari informasi yang disimpan pada komputer oleh situs web ini ringkasan di Wikipedia sedangkan untuk penjelasannya ini saya buka di tab sebelumnya jadi kuki itu adalah kuki http atau kuki peramban kuki web atau kuki internet adalah bagian kecil dari data yang dikirim dari sebuah situs web jadi data data kecil yang dikirim dari situs web lalu datanya itu disimpan di dalam komputer pengguna disimpannya oleh siapa oleh peramban perambang web misalnya ketika pengguna sedang membuka halaman web kuki disedai didesain menjadi mekanisme handal bagi situs web untuk mengingat informasi sebuah keadaan ya misal kita masuk ke satu situs misalnya situs e-commerce tokopedia.com nah tokopedia itu ketika mengirimkan kuki maka kukinya itu akan disimpan di komputer kita jadi kita ketika login kita cukup memanggil kuki itu sehingga kita tidak bisa tidak usah memasukkan lagi username sama password yaitu penggunaan kuki disini juga dijelaskan nih di karspesky.com jadi kuki itu sebuah sebuah data yang berbentuk text file gitu yang berbentuk potongan-potongan data gitu nah untuk menyalankan kuki contohnya ya kita udah terbuka belum nah udah udah terbuka nih kita login dulu amin lalu kita lihat IP nya 192.168.115 ya nah kita kita kontrol c dulu kontrol c nah kontrol c kan kita bisa ke sini nih nah kita akses ya 192.168.115 oke nah kita sudah muka kita kesini multilidai nah ini contoh ya teman-teman ketika kita disini ya eh misalnya kita login ini nih kita login nih kita login namanya bisa teguh passwordnya 123456 kita login nah kita kan di web ini berarti kita berperan sebagai siapa teguh disini ya kita berperan sebagai teguh nah ketika kita tutup web ini lalu kita akses lagi 192.168.115 lalu kita ke multilidai maka kita masih login sebagai teguh jadi nggak keluar nah ini yang mengingat kita usernya siapa passwordnya apa itu namanya cookie itu nah kita bisa masuk ke akun orang lain dengan menggunakan cookie ini dengan memanfaatkan cookie ini bagaimana caranya itu caranya kita cari cookie manager cookie manager nah firefox nah disini cookie manager yang ini nih ya nah cookie manager cookie editor ee 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 disini ada peringatan ee 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 oke kita sudah menginstall yang namanya ee 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 oke kita lihat cookie idnya sebentar ya namanya cookie quickmanager ya teman teman kita add nah coba kita sekarang menggunakan ini kan usernya teguh ya kita pakai cookie ini search cookie for 1 9.2.1 nah disini kita bisa lihat nih domain yang cookie yang kita ambil dari sini ya dari 192.1.1.1 15 php session ID nya ini lalu username nya teguh kita lihat di sini ya sedang teguh lalu user ID nya uid17 nah bagaimana kita bisa mengambil atau login dengan akun orang lain tanpa harus login ya kita bisa memanfaatkan cookie ini kan tadi disebutkan bahwa cookie itu menyimpan apa data dari web browser coba kita rubah ininya jadi satu lalu kita set nah kan ini user ID nya 1 sedangkan teguh user ID nya 17 jadi kita bisa tahu nih user ID 1 itu siapa nanti kita bisa disini nah kita caranya apa tinggal refresh nah kita lihat di sini kita login bukan sebagai teguh lagi tapi sebagai admin dimana di admin ini kita bisa lihat biocapture data itu ya dan yang lain-lain itu tuh cara memanfaatkan yang cookie coba kita lihat yang kita kan 17 ya nomor dua misal kita set disini nah cookie nya sudah berubah ya user ID nya kita lihat di sini kita di press di sini ya lihat di sini loginnya admin namanya admin yang namanya andrian dan innya juga zombie film rocs jadi kita nggak perlu login kita bisa hanya bisa membuatkan cookie kita bisa login dengan akun orang lain gitu ya gitu aja teman-teman untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat gunakan semua yang dipelajari disini untuk sesuatu yang legal dan sesuatu yang tidak merusak ya teman-teman saya juga masih belajar kita sama-sama belajar dan terima kasih untuk yang sudah mendukung mudah-mudahan kita semua tetap semangat belajar Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh